show para wibur banars Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita wibu nah kayak biasa ya gue bakal bawain cerita gue lagi nih yang berjudul isekai no shiroi ansatsusa ga uji sama ninaru dan jujur ya di video kemarin tuh banyak banget yang nanya masalah ini itu yang padahal ya emang belum waktunya dijelasin masih volume dua cuy ya sabar apa gitu ya masa iya udah gue bongkar semuanya kan nggak mungkin gitu ya dan ya gue adalah tipe orang yang suka sama suatu cerita yang saling terhubung satu sama lain dari satu volume ke volume lainnya ketimbang cerita yang di satu volume semua masalah selesai gitu kan itu enggak asik menurut gue menurut gue ngasih itu dari satu volume ke volume lainnya itu saling berhubungan dan itu yang gue terapin di isekai no shiroi ansatsusa ga uji sama ninaru yang dimana satu volume dengan volume lainnya itu saling terhubung contohnya kematian iris yang masih jadi misteri itu ada di volume satu terus di volume dua juga belum kejawab bahkan ya kok bisa iris mati sama kroco aja itu belum kejawab kan dan sampai-sampai lu pada bilang itu plot hole yang ya jujur aja ya gue suka sama tanggepan lu itu karena ya itu tandanya gue berhasil nge-giring opini lu pada terus ya juga masalah jin yang bisa ngelakuin esek-esek sama si iris gue masukin itu juga gue pikirin baik-baik itu enggak main langsung masukin aja tapi bakal ada penjelasannya nanti ya gue tahu alasan lu nanya dan ya lu bilang kalau itu plot hole karena ya lu ngerasa aneh gitu dan ya lu penasaran yang emang itu tujuan gua gitu dari awal bikin lu mikir kalau itu plot hole dan naikin rasa penasaran lu itu ya bisa dibilang itu kesenangan gue sendiri lah sebagai seorang penulis ngelihat reaksi penikmat cerita gue itu pada mikir anjir ini plot hole gitu ya dan ya gue juga senang ketika lu pada penasaran gitu sama cerita yang gue bikin makanya ya gue suka sama cerita yang satu volume ke volume lainnya itu saling berhubungan karena ya nggak bisa langsung dijelasin semua dan buat lu pada gitu ya yang pengen dukung gue lebih jauh apalagi yang pengen cerita ini cepat lanjut lu bisa traktir gue copy item di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi yang jelas ya copy itemnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok dan jangan lupa juga follow Instagram gue at Renaldiponco yang siapa tahu aja lu ada cerita-cerita menarik yang bisa lu share ke gue yang nanti bakal gue masukin ke segmen cerita wibu Oke lah ya daripada gue banyak bacot lagi nih aja kek yang mending lu pada siapin copy siapin cemilan siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya white yang berusia 17 tahun dengan duit yang ya bisa dibilang banyak banget karena berbagai misi pembunuhan yang dia terima dan nggak tahu gitu ya kayak duitnya mau diapain akhirnya white membangun panti asuhan buat anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang senasib kayak dia yang ya ditinggalin lah sama kedua orang tuanya white nggak bisa gitu ngebiarin ada anak-anak yang nasibnya sama kayak dia dia nggak pengen kalau ada anak-anak jadi kayak dia gitu dan cukup dia aja gitu yang terjerumus ke dunia bawah karena ya white pengen anak-anak itu punya nasib dan masa depan yang lebih baik dari dia yang hampir setiap hari bermandikan darah ya bisa dibilang impian white itu ngebuat masa depan yang cerah bagi anak-anak terbuang contohnya ya kayak anak-anak yang sekarang ada di panti asuhannya dan saat ini white terlihat lagi main bareng sama anak-anak di panti asuhannya sambil ditemani dengan seorang suster yang bernama Shirley hubungan white dan Shirley ya bukan hanya sebatas rekan kerja di panti asuhan melainkan mereka itu udah pacaran tapi ya white merahasiakan identitasnya sebagai seorang asasin karena dia nggak pengen Shirley ikut terlibat dalam masalahnya dan white juga berterima kasih ke Shirley sama anak-anak di panti asuhan yang memberikan warna musim semi gitulah di hidupnya yang berasa abu-abu karena ya tiap hari ngebunuh gitu itu buh itu bagi white rasanya kayak abu-abu banget lah hidupnya setelah itu cerita berpindah lagi ke white yang udah berenkarnasi jadi jin dan lagi menghadiri acara pemakaman Marshall yang dihadiri sama para bangsawan yangnya disitu Jin itu acting dengan muka sedih-sedih gitu ya yang sampai dalam hati dia bilang anjing gue jijik banget harus acting begini ya gitulah apa yang dipikirin sama Jin setelah selesai selama acara pemakaman Jin dan Jenny pergi ke panti asuhan Jenny yang udah dipindahkan pas sampai sana Jin disambut sama anak-anak panti asuhan yang semangat banget gitu ngeliat kedatangan Jin abis itu Jin nanya gimana kabar anak-anak di panti yang dijawab sama mereka kalau kabar mereka baik setelah itu cerita berpindah lagi ke Arthur yang lagi ngobrol sama Verdi Rocky dan Bernino yang dimana mereka itu lagi ngebahas soal kasus korupsi yang dilakuin sama salah satu bawahannya Arthur Verdi Rocky dan Bernino ngasih laporan dari hasil tracking mereka di jalur keuangan kerajaan Verdi melaporkan banyak panti asuhan dan orang-orang miskin yang hanya menerima dana bantuan kurang dari 50% dari yang seharusnya kalau Rocky dia melaporkan banyak yang aneh dari dana perbaikan fasilitas kerajaan sedangkan Bernino dia melaporkan jalur pengeluaran uang dari beberapa keluarga bangsawan juga terlalu sedikit dari dana yang udah dikasih contohnya dana yang dikasih itu 100 dari kerajaan sedangkan yang dipakai sama para bangsawan itu cuma 50 yang membuktikan kalau ada cukup banyak bangsawan yang melakukan kasus korupsi setelah itu cerita berpindah lagi ke Jin yang lagi main bareng sama anak-anak panti asuhan dengan ekspresi yang friendly banget sampai-sampai Jenny yang ngeliat dari jauh tersenyum ngeliat kedekatan Jin sama anak-anak panti dan tiba-tiba suster panti asuhan yang bernama Wendy muncul di belakang Jenny yang bikin Jenny kaget banget dengan muka merah nahan malu karena omongannya Wendy yang bilang apa Jin dan Jenny udah ciuman eh abis Wendy ngomong kayak gitu nggak tahu dari mana Leila Mira dan Sarah ikut nimbrung juga disitu dan mereka malah makin manas-manasin suasana dengan bilang mereka nggak melarang Jin dan Jenny punya suatu hubungan karena mereka ngeliat kalau Jenny itu ngebawa vibe positif ke Jin dan omongan mereka bikin mukanya Jenny itu merah banget dan Jenny yang mukanya lagi merah tiba-tiba aja gitu Jin dateng dan nanya apa yang lagi mereka omongin dan setelah Jin tahu apa yang lagi diomongin dia tersenyum sambil bilang kalau Jenny mau dia juga nggak bakal nolak kok bertunangan sama Jenny dan ya abis itu Jenny terus digodain sama Wendy Leila Mira Sarah dan Jin yang bikin mukanya Jenny itu merah banget dan langsung kabur ninggalin mereka sedangkan para pelaku yang ngebully Jenny itu malah ketawa ngeliat tingkahnya Jenny yang malu-malu setelah itu kalau lu mau cerita ini cepat lanjut ya lu bisa traktir gue kopi hitam di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi nah adegan berganti ketika Jin lagi baca beberapa dokumen yang dikasih sama Jenny yang Jenny duplikat dari kantornya Arthur pakai sihir duplikat sihir yang Jenny pelajari dari Jin abis itu Jin ngasih satu dokumen ke Jenny dan bilang bunuh orang ini yang tanpa ragu langsung diturutin sama Jenny dan pas pagi hari langsung heboh gitu berita kematian dari salah satu bangsawan yang bikin Arthur sama Rocky itu bingung sama apa yang lagi terjadi karena ya bangsawan yang terbunuh adalah bangsawan yang udah terbukti melakukan korupsi dan baru aja gitu pengen ditangkep sama Arthur tapi ya mati duluan dan Arthur sama Rocky kepikiran jangan-jangan nih orang dibunuh sama pelaku korupsi lain gitu biar nggak cepu gitu kan itu yang ada di pikirannya Arthur sama Rocky tapi ya sayangnya gitu pelaku pembunuhannya bukanlah mereka melainkan pelaku pembunuhannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Jenny yang disuruh sama Jin dan saat ini kedua pelaku itu lagi ngomongin masalah lain ya mereka lagi ngomongin semacam obat yang ditemukan sama Jenny di rumah bangsawan yang jadi targetnya Jenny semalam tapi ya karena Jin belum bisa memastikan obat apa itu dia memasukkan obat itu ke dalam Magic Cube biar nanti bisa diatleti lebih jauh habis ngomongin masalah obat mereka ngomongin informasi yang Jenny dapat dari rumah sama bangsawan yang semalam dimasukin sama Jenny informasi itu berupa beberapa data bangsawan yang melakukan korupsi dan bukti transaksi masalah obat yang tadi yang mulai beredar di kalangan bangsawan lewat transaksi gelap setelah itu cerita berpindah ke Jin yang lagi ada di depan makamnya Iris sambil membawa bunga Jin bilang dia akan membongkar segala misteri yang ada dari kejadiannya Iris habis itu cerita berpindah lagi ke kilas balik atau flashback sewaktu Jin lagi belajar Magic Cube dari Iris Jin dan Iris menghabiskan banyak waktu berdua bercanda ketawa memancing masak dan ya kegiatan nggak penting lainnya lah yang mereka lakuin berdua dan yang menjadi titik balik hubungan mereka itu ketika di malam hari sewaktu Jin yang secara nggak sengaja ngeliat Iris menangis yang dikarenakan Iris teringat sama adenya yang udah mati yang kalau masih hidup adenya Iris itu diperkirakan seusia dengan Jin dan Jin yang ngeliat Iris menangis dia menenangkan Iris dengan sikap yang begitu dewasa yang ngebuat Iris terlena dengan sikap dewasanya Jin yang bahkan lebih dewasa dari dia dan karena seosana yang juga sangat-sangat mendukung terus juga kondisi yang lagi galau gitu ya lagi kalang kabut secara nggak sadar untuk pertama dan terakhir kalinya mereka melakukan hubungan intim ya badannya Jin emang kecil gitu tapi mental kepribadian dan hormon Jin itu udah dewasa secara keseluruhan karena sewaktu Jin dilahirkan kembali di Isekai dia ngebawa semua kondisi mentalnya sebagai orang dewasa yang berusia 27 tahun setelah itu cerita berpindah lagi ke Jin yang lagi melakukan pertemuan rahasia sama Nikolas bangsawan yang ngefans banget sama Mira ya lu taulah di volume kemarin adakan bangsawan yang rumahnya dimasukin sama Jin dan ngefans sama Mira dan dia adalah Nikolas Jin pengen menanyakan beberapa pertanyaan ke Nikolas terutama soal surat yang mengungkap identitasnya Marshall yang Jin temukan di rumahnya Nikolas dan Nikolas bisa setuju melakukan pertemuan dengan Jin pertama karena beberapa menit yang lalu Jin masuk ke ruangannya tanpa babibu langsung menodongin pisaunya ke lehernya Nikolas dan alasan kedua ya Jin bilang dia akan membantu Nikolas buat deket sama Mira kalau Nikolas mau jadi agen gandanya dia Jin menanyakan banyak hal ke Nikolas pertanyaan pertama kenapa suratnya Marshall itu bisa ada di ruangannya Nikolas yang dijawab sama Nikolas karena dia dan Marshall itu tergabung di satu organisasi yang sama dan surat yang kemarin adalah surat yang baru dikirim sama Marshall tapi pas Jin nanya nama organisasi itu apa Nikolas bilang dia nggak bisa jawab pertanyaan seputar organisasi dan Jin pasti tahu alasannya ya nggak perlu diragukan lagi gitu ya Jin yakin banget alasannya itu karena kontrak sihir makanya ya dia bilang ke Nikolas buat kasih dia clue aja lah yang Nikolas bilang cluenya adalah kebenaran bulan dan perang yang langsung dicatat sama Jin abis itu Jin nanya lagi kalau kematiannya Iris apakah karena Iris itu mengetahui organisasi itu dan Nikolas bilang no comment dan Nikolas bilang lagi kalau Jin pengen tahu Jin bisa pergi ke bagian utara kerajaan selanjutnya Jin nanya siapa empat kroco yang ngebunuh Iris yang dijawab sama Nikolas kalau mereka adalah petualang Reng S yang bikin Jin bingung banget dan langsung nanya kok petualang Reng S lemah banget gitu ya tapi sayang Nikolas cuma bilang no comment dan dia cuma bisa ngasih klu kekuatan empat kroco itu melemah dan habis itu sebelum pergi Jin nanya apa alasan Nikolas gabung ke organisasi itu yang dijawab sama Nikolas buat melindungi Mira setelah itu cerita berpindah lagi kedua bulan kemudian setelah kematian Marshall saat ini Jin sedang menghadiri acara pelantikan Mira yang diangkat jadi pemimpin Intelijen kerajaan dan Jin yang menyaksikan dari jauh pelantikan kakaknya bilang kalau Verdi dan Mira itu udah ada di tempat yang sesuai buat jadi cahaya bagi kerajaan Verdi udah jadi calon Raja Kerajaan Pendragon sedangkan Mira dia udah jadi pemimpin pasukan Intelijen kerajaan makanya bagi Jin sekarang adalah waktu yang tepat buat ngebikin organisasi dunia bawah tujuannya buat mengatasi berbagai masalah dari balik bayangan sebelum masalah itu ngerembet kemana-mana yang ngebuat masalah itu jadi suatu masalah yang gede banget dan setelah itu cerita berpindah ke seorang cewek yang berasal dari kalangan bawah yang lagi dibuli sama kumpulan anak bangsawan dan tiba-tiba aja gitu Jin sama Jenny nyamperin mereka dan anak-anak bangsawan itu yang nggak suka sama kedatangan Jin ngajak Jin gelut yang alhasil ya mereka semua dipukulin gitu ya sama Jin bahkan ada salah satu anak yang sampai nangis dan bilang awas aja lu waduhin lu ke bapak gua lu yang malah ditanggepin sama Jin aduhin aja sono dikata gue takut apa dan setelah suasana kondusif Jin nanya siapa nama si cewek yang dijawab kalau dia bernama Karen abis itu Jin dengan tampang yang sangat-sangat friendly nanya apakah Karen mau ikut sama dia setelah itu cerita berpindah ke beberapa minggu kemudian yang saat ini Jin lagi melatih tiga orang yang dia rekrut buat jadi anggota organisasinya yang bernama white cross orang pertama adalah Karen seorang anak yang waktu itu dia selamatin dari anak bangsawan terus orang kedua bernama Fernandes yang Jin beli dari pedagang budak dan orang ketiga adalah Lisa yang Jin ambil dari tempat prostitusi gak lama setelah itu seorang pria yang bernama Akira muncul di samping Jin Akira adalah seorang petualang Reng S yang direkrut sama Jin setelah Jin secara nggak sengaja ketemu sama Akira yang lagi sekarat dan setelah Jin ngobatin lukanya Akira Akira bersumpah setia bakal mengabdi ke Jin sampai akhir hidupnya karena ya pas si Akira diselamatin sama Jin itu Akira udah bener-bener diambang kematian dan untung aja disitu ada Jin yang ya karena rasa berterima kasihnya yang gede banget Akira akhirnya mengabdi ke Jin dan Jin ya juga nggak khawatir gitu bakal ada pengkhianat di organisasinya karena ya mereka semua dengan sukarela melakukan kontrak sihir sama Jin abis itu Akira melaporkan soal daerah utara yang dimaksudkan sama Nicholas menurut laporannya Akira yang udah menyelidiki selama dua minggu kalau di daerah utara kerajaan atau di bagian utara kerajaan itu ada suatu tempat yang sangat-sangat-sangat mencurigakan karena dilindungi sihir proteksi Reng S dan yang lebih mencurigakan lagi proteksi itu juga ngasih kamuflase yang ngebuat apa yang ada di dalam proteksi itu sama sekali nggak kelihatan Akira juga ngasih tahu pas dia nyusup ke dalam proteksi itu ke tempat bagian utara yang dia maksud tadi dia ngelihat pertemuan dari banyak orang yang kemungkinan itu adalah suatu sekte abis itu Jin langsung nyuruh Akira buat gantiin dia ngelatih Karen Fernandes dan Lisa karena dia ada suatu urusan yang harus dia urus sedangkan tiga orang yang lagi dilatih sama Jin itu langsung keringat dingin pas tahu kalau mereka bakal dilatih sama Akira yang dikenal di organisasi white cross itu sebagai sang guru killer setelah itu cerita berpindah ke Jin yang baru masuk ke ruang kerjanya yang di dalam udah ada Jenny Jenny ngasih beberapa dokumen bangsawan yang terbukti melakukan korupsi ke Jin dan Jin langsung duduk sambil nutup kedua matanya dan bilang kenapa banyak masalah sih dan cukup sampai disini volume tiga nya gimana-gimana Apakah lu suka gitu sama volume kali ini ya coba tulis tanggepan lu di kolom komen cuk ya tentang plot hole-nya ke tentang hal-hal yang aneh ke tentang rasa penasaran lu ya tulis saya di kolom gue main gua suka gitu ngeliat reaksi lu pada dan ya di volume ini sih udah mulai gua keluarin gitu ya klub tentang kematiannya Iris jadi ya lu tebak-tebak aja kasus kematiannya Iris tuh kenapa gitu ya ya semoga aja sih lu pada bisa jawab gitu ya kalau nggak bisa ya nanti juga bakal terjawab di volume keempat karena udah pasti itu adalah volume kelimaks dari kematiannya Iris dan kalau lu suka sama cerita kali ini lu bisa tekan tombol like kalau lu enggak suka ya lu boleh dislike kocok gue enggak maksa lu buat tekan tombol like dan buat lu yang pengen cerita ini cepat lanjut coba traktir gue kopi hitam di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi yang jelas ya kopi hitamnya itu enggak bakal bikin dompet lo kempes kocok dan jangan lupa ngopi hari ini sampai jumpa di video selanjutnya in bye bye